Oke adik-adik, kita akan mempelajari contoh soal mengenai sifat listrik larutan. Pertanyaannya adalah, di antara pernyataan berikut yang tidak menunjukkan definisi larutan adalah... Oke, kita jawab yuk. Apa itu larutan? Yuk kita definisikan. Adik-adik masih ingat larutan itu apa? Ya, betul. Larutan adalah campuran... Campuran homogen. Jelas, kalau campuran berarti ada dua zat atau lebih ya. Dari siapa? Campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Nah, antara zat terlarut dan pelarut tersebut memiliki gaya interaksi. Antara zat terlarut dan pelarut dia memiliki gaya interaksi. Gaya interaksinya kita kan sudah pelajari dulu ya. Ada interaksi. Oke, ada gaya London, ada gaya Van der Waals yang sudah kita pelajari di ikatan kimia. Yuk kita lihat definisi larutan satu per satu. Membentuk satu fasa betul, karena campurannya merupakan campuran homogen. Jadi dia membentuk satu fasa. Zat terlarut tersebar merata dalam medium pelarut. Ya, zat terlarut karena dia terbentuk satu fasa, berarti di seluruh pelarut itu tersebar merata zat terlarut. Bersifat homogen, betul. Tidak ada interaksi antara partikel pelarut dengan telarut. Tadi, apa? Ada gaya interaksi adik-adik antara partikel pelarut dengan zat terlarut. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Terima kasih telah menonton!